selamat menikmati di video kali ini aku mau share lagi mam rutinitas harian sebagai ibu rumah tangga ini aku lagi pilih-pilih bahan masakan ya mam ya jadi kalau mau masak ya kayak gini aku tengok-tengok dulu apa yang ada di kulkas, apa yang bisa dimasak, apa yang sekiranya cocok untuk menu hari ini ini aku lagi pilih-pilih cabai, pengen masak pakai cabai rawit gitu ya mam supaya pedasnya itu nampol karena cabainya cabai rawit hijau yaudah aku milih tomatnya pun yang warna hijau kebetulan ada tomat warna hijau tomat hijau ya kok tomat warna hijau sih ya tomat hijau sudah ini tinggal udah siap ini aku mau masak nasi terlebih dahulu aku cuci berasnya aku cuci berasnya ini di kom ya mam ya gak langsung di penanak nasinya karena kalau di penanak nasinya itu cepet rusak gitu sih katanya kalau misalnya nyucinya disitu yaudah ini aku telatenin nyuci beras di kom kayak gini jadi ini biasanya aku cuci beras ini kisaran 4-5 kali gitu ya mam sampai airnya itu bening gitu dan ini sengaja masak nasi duluan karena nanti kalau misalnya masak nasinya belakangan lautnya itu udah mateng nasinya belum mateng kan jadi biar bebarengan gitu nasinya mateng selesai masak juga lautnya udah mateng lanjut ini aku masak nasi pakai air panas supaya cepet aja gitu matengnya kemudian itu aku lagi buat air hangat juga untuk minum pagi-pagi gini enak ini mam langsung masukin ke dalam rice cooker kayak gini jangan lupa ditekan starnya biar cepet biar mateng ya kalau nggak ditekan nggak akan mateng-mateng itu nasi kemudian ini aku mau bikin sarapan untuk suami aku jadi karena punya tape di rumah jadi aku mau bikin tape goreng tape ini udah 5 hari ya mam ya aku belanja kemarin hari minggu ini udah hari jumat kayak 5 harian ya pokoknya lebih kurang 5 hari dalam kulkas itu alhamdulillah masih bagus tadi masih ya masih bagus sih dia nggak berubah rasa gitu menurut aku kemudian ini aku bikin adonan tepungnya ini cuma tepung terigu kemudian aku kasih sedikit gula gitu mam supaya siimbang rasanya sebetulnya bisa dikasih garam ya mam ya supaya lebih gurih cuman aku tadi lupa yaudah nggak apa-apa kalau lupa mau gimana lagi yaudah deh nggak apa-apa jadi pakai gula aja itu udah enak dan luangin airnya di adonan itu aku sedikit-sedikit dulu karena takut keenceran karena aku pengen teksturnya itu yang pas gitu ini udah setelah minyak gorengnya panas kemudian lanjut deh dimasukin tape yang udah dibuntel sama tepung kayak gini aku udah lama banget pengen ngegoreng tape ini mam cuman kayak nggak sempet-sempet gitu kadang udah dikejar-kejar waktu sih karena susah ya mam ya aku kan kerja juga di luar jadi kalau misalnya mau bikin kue-kue di rumah itu kayaknya nggak sempet gitu waktunya nggak ada karena pulang kerja tuh rasanya udah capek banget kayak pengennya itu rebahan gitu sebetulnya suka sih mam aku bikin cemilan sendiri gitu ketimbang beli cuman itu tadi waktunya nggak ada tenaganya juga nggak ada jadi keseringan itu beli tapi kalau goreng-gorengan itu jarang ya mam aku beli karena ya itu tadi aku sebetulnya segala sesuatu itu suka bikin sendiri gitu menurut aku lebih enak kemudian lebih sehat minyaknya juga kita tahu kan bukan minyak yang tidak berganti atau gimana-gimana lah pokoknya kemudian nggak bikin batu juga biasanya kalau kita goreng-goreng sendiri kayak gini ini udah tapenya udah selesai yang pertama udah aku tiriskan kemudian ini masuk adonan yang kedua adonan yang kedua ini aku bujek-bujek ya mam ya kayak aku campurin gitu pake terigunya aku pengen coba enakan yang mana gitu ternyata enak semua sih menurut aku sudah kemudian diangkat lagi udah ini udah sambil dicemil-cemil ya mam aku sambil goreng pun nyemil-nyemil kemudian suami aku sambil minum teh juga nyemil-nyemil lanjut selesai masak atau bikin gorengan untuk sarapan tadi aku lanjut mau masak nih mam ini aku mau masak yang simple-simple aja biar cepet gitu kan ini aku lagi iris-iris bumbu-bumbunya kayak bumbunya pun sederhana banget cuman bawang merah, bawang putih kemudian tomat hijau kemudian cabai rawit sama aku tambahin ntar apa daun bawang tadi aku cek minyaknya itu aku mau ngegoreng tahu mam jadi aku udah iris-iris tahu tadi sebelumnya mau aku goreng ini sambil nunggu-nunggu minyaknya panas gitu kan jadi bisa disambi-sambi yang lain gitu ceritanya ini aku mau masak tumis jamur tahu gitu mam sama ntar goreng ikan asin aku menu-menu yang kayak gini justru malah bikin selera makan aku meningkat ya mam ya kayak sambal ikan asin kemudian tumis-tumisan itu aku suka ketimbang yang berat-berat kayak santan kemudian ya pokoknya yang gitu-gitu kayaknya aku kurang deh entah itu kalio entah itu rendang kayaknya kurang lebih baik lebih enak sih menurut aku yang kayak-kayak gini kayak tumis-tumisan kemudian goreng tahu atau goreng tempe atau goreng ikan asin atau goreng ikan kayak gitu itu udah enak banget sih menurut aku mam tapi tergantung ke selera masing-masing ya mam ya ini karena aku mau goreng ikan asin ntar jadi ini ikan asinnya aku bersihkan dulu dari kotorannya sembari aku nunggu si tahunya itu kering jadi kotorannya ini aku pisah-pisahin gitu mam sambil aku bela-bela buang durinya gitu supaya lebih enak nanti pas makan sudah ini lanjut ikan asin yang udah dibersihkan tadi kemudian dicuci sampai bersih baru aku rendam pakai air sebentar gitu mam supaya gak terlalu apa ya gak terlalu keras ya kemudian aku balurin pakai tepung gitu sambil nunggu antrian digoreng itu ikan asinnya kemudian ini aku suwir-suwir ini apa namanya jamur ini aku beli jamur di pasar buah kemarin sempat ke pasar buah cari cari buah-buahan gitu ya mam ya dan nemu ini jamur jadi aku jarang banget nemu jamur ini di pasar dupa yang tempat aku belanja biasanya itu mam kalau belanja mingguan jarang banget sih ketemu mungkin teman-teman yang tinggal di pekan baru boleh dong kasih tau yang jual jamur kayak gini dimana karena kalau di pasar buah itu satu bungkusnya 10 ribu kayak gitu isinya pun gak terlalu banyak mungkin ada yang kayak mana ya ya dijual-jual di pasar gitu lah yang gak harus di supermarket kayak gini ini lanjut aja aku suwir-suwir semuanya pokoknya nanti ini jamurnya aku cuci dulu sebelum dimasak kayak dicuci kemudian diperes kayak gitu ya mam ya ini udah tahunya ini ternyata lumayan agak lengket tadi ya mam ya di wajan entah kenapa aku pun gak tahu biasanya gak pernah-pernahnya goreng-goreng di wajan ini tuh lengket entah karena kualitas tahunya yang kurang bagus atau gimana-gimana aku pun kurang paham deh yaudah gak apa-apa lanjut ini ini sudah selesai goreng tahunya aku lanjut ngegoreng ikan asin ini ikan asinnya aku apa ya mam aku balut ya pakai tepung terigu jadi memang aku lagi kepengen banget goreng ikan asin yang dilumurin pakai terigu kayak gini jadi tepungnya tadi tuh aku kasih penyedap rasa sedikit gitu ya mam kemudian diadon pakai air gitu udah deh dimasuk-masukin ini ikan asinnya ditunggu aja sampai mengering seperti ini kalau udah kayak gini udah bisa diangkat ya mam ya seriusan kalau launya kayak gini kayak gini aku betah banget makan mam kadang bisa sampai nambah-nambah kalau ada ikan asin tuh menurut aku selera makan jadi meningkat gitu sudah lanjut ke masakan berikutnya ini numis bumbunya dulu ya mam ini bumbunya ada bawang merah bawang putih kemudian cabai rawit hijau kemudian tomat hijau sama daun daun bawang gitu supaya lebih sedap aja sih tumisannya oke mam ini ditumis-tumis sampai kiranya mateng kemudian aku tambah-tambahin bumbu ya mam ya ini jangan lupa micin atau kaldu instan supaya masakannya lebih berasa enak gitu kemudian aku kasih garam garamnya sedikit aja dulu karena nanti kalau misalnya kurang asin bisa ditambahin garam tapi kalau ke asinan itu udah repot mau ditambahin apa coba tambahin air kemudian aku kasih sedikit gula supaya lebih seimbang rasanya supaya lebih gurih aja sih menurut aku udah masukin jamur yang udah kita cuci tadi mam kemudian ini ditumis-tumis pakai api sedang aja ya mam masak jamur ini super cepat sih menurut aku gak perlu lama-lama banget ini ditumis-tumis aja sebentar kalau misalnya jamurnya itu udah layu udah udah mateng lah kiranya atau setengah mateng baru ntar kita masukin si tahunya gitu udah mam ini udah udah menyusutkan jadi keluar air gitu ya mam dari jamurnya padahal gak aku tambahin air tadinya gitu kemudian kita masukin tahunya kemudian diaduk-aduk sambil dikoreksi rasa ya mam apa yang kurang kalau kurang asin tinggal tambahin garam kalau kurang gurih tinggal ditambahin kaldu instan atau gula ini udah mateng mam udah aku cip-cip rasanya tuh udah mantep banget enak deh pokoknya kalau udah tinggal dimatikan kompornya dan dipindahin ke mangkok saji kayak gini oke mam sekian dulu video dari aku mudah-mudahan videonya bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya yang bingung mau masa apa hari ini terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jumpa lagi di video-video selanjutnya mam salam manis dari kami Lilis Andi assalamualaikum mam bye bye